Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Di kolom komentar saya banyak sekali dari kalian yang bertanya bahwa aplikasi ExisNet kali ini tidak bisa masuk atau tidak bisa login ke dalam aplikasi ExisNet atau mengalami error yang lebih pastinya. Nah, jadinya disini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya untuk mengatasi masalah seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya tutorial atau tips yang saya bisa berikan atau solusi yang saya bisa berikan ke kalian semua untuk mengatasi aplikasi ExisNet yang error, yaitu disini kalian bisa masuk ke setelan atau pengaturan HP kalian yang seperti ini. Nah, kemudian disini kalian tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi. Oke, setelah kalian klik fitur aplikasi, kemudian disini ada fitur yang namanya manajemen aplikasi. Nah, setelah itu disini kalian tinggal klik saja fitur manajemen aplikasi. Nah, disini kita tunggu beberapa saat. Langsung saja disini kalian tinggal cari saja aplikasi ExisNet. Nah, disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu kalian bisa masuk ke penggunaan penyimpanan. Nah, di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian bisa klik hapus change pada aplikasi ExisNet. Apa sih change ini? Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi ExisNet, yang dimana sampah ini dekat mengganggu kindernya kalian saat menggunakan aplikasi ExisNet-nya. Dan juga disini ada fitur yang namanya paksa berhenti. Kalian itu tinggal klik saja fitur paksa berhenti seperti ini, agar sistem yang ada di dalam aplikasi ExisNet-nya kembali normal seperti awal. Kemudian disini kalian keluar saja. Oke, kita masuk ke dalam Play Store ya bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna Ayas, kalian tinggal masuk ke App Store. Disini kalian itu tinggal ketik saja ExisNet. Nah, disini kalian itu bisa lihat disini ada pilihan yaitu kontak developer ya. Nah, disini kalian itu tinggal pilih saja kontak developer. Disini ada email dari developer aplikasi ExisNet yaitu cs.exisnet.co.id. Nantinya kalian itu bisa mengirimkan pesan email yang bersih tentang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi ExisNet ini. Nanti kalian itu akan dibantu untuk menyelesaikan masalah yang error pada aplikasi ExisNet ini. Kalian itu bisa menggunakan solusi yang terakhir ini. Semakin banyak orang mengirimkan masalah, bahkan semakin cepat pihak developer atau pihak pengembangnya ini bertindak ya untuk menyelesaikan masalah error atau masalah yang ada di dalam aplikasi ExisNet ini. Jadinya kalian itu bisa menggunakan solusi yang terakhir ini untuk mengatasi masalah yang belum bisa kalian selesaikan dengan tutorial atau tips yang saya sudah berikan tadinya ya. Oke, ini adalah solusi yang paling kalian itu bisa harapkan ya. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips atau bagaimana cara mengatasi aplikasi ExisNet Error. Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat. Jika tutorial atau tips yang bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian bisa mempaham, kalian tinggal tulis saya di kolom komentar. See you next time and bye!